Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Presiden pertama Republik Indonesia Dr. Insinyur Haji Soekarno Memiliki beribu cerita unik yang selalu membuat kagum Tidak hanya dikagumi di dalam negeri saja Namun Soekarno merupakan sosok yang juga sangat dikenal di berbagai negeri Salah satunya di Saudi Arabia Ada salah satu peristiwa menarik ketika Bapak Proklamator Republik Indonesia ini Meninaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW pada tahun 1955 Pada saat itu Bung Karno, sahapaan Akrab Soekarno Melepas segala atribut pangkat ke negaranya Saat akan menghampiri makam Rasulullah SAW Kisah ini diceritakan oleh Sayyid Hussein Mutahhar Pengarang lagu-lagu perjuangan seperti Hari Merdeka, 17 Agustus tahun 45, Himna Pramuka, dan Syukur Ia menceritakan bagaimana Bung Karno sangat menghormati dan mencintai Rasulullah SAW Sayyid Mutahhar yang ikut dalam rombongan ibadah haji Bung Karno bercerita Saat Bung Karno berjalan di kota Madinah bersama Raja Saud bin Abdul Aziz Bung Karno bertanya kepada Raja Saudi Dimana makamnya Rasulullah SAW Wahai Raja Raja Saud bin Abdul Aziz menjawab Oh itu makam Rasulullah SAW sudah terlihat dari sini Saat itu juga Bung Karno melepaskan atribut-atribut pangkat ke negaraannya Raja Saudi pun heran dan bertanya kepada Bung Karno Kenapa Anda melepaskan itu semua? Bung Karno menjawab dengan tegas Yang ada di sana itu Rasulullah SAW Pangkatnya jauh lebih tinggi dari kita, aku, dan dirimu Kemudian Bung Karno berjalan merangkak menghampiri makam baginda Nabi SAW Bung Karno bersama beberapa rombongan sempat mengheningkan cipta dan berdoa Di samping makam Rasulullah SAW Bung Karno pun tak kuasa menahan tangisnya di depan makam manusia agung itu Apa yang dilakukan Bung Karno saat ziarah ke makam Rasulullah SAW Patut diapresiasi Sikap Bung Karno merupakan sebuah penghormatan sejati Yang membuat takjub Raja Saudi Betapa besar ketundukan dan kecintaan seorang bapak bangsa Kepada Rasulullah SAW Bagi Bung Karno, pangkat dan kemampuan yang dimilikinya Tak bisa dibandingkan sama sekali Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Sebagai pembawa risalah Islam ke seluruh jagad raya Dr. Sulharto, dokter pribadi yang ikut serta dalam rombongan haji Bung Karno menuturkan Rombongan diselimuti keberuntungan Sebab tidak seperti kebanyakan jama' haji yang lain Bung Karno dan rombongan diperkenankan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW Di areal Masjid Nabawi, Madinah Sejak saat itu hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi erat Kedatangan Bung Karno disambut langsung Raja Saudi Saud bin Abdul Aziz Al Saud Hubungan baik itu pun terjalin hingga sekarang Sebelum pulang ke Indonesia Raja Saud bin Abdul Aziz memberikan hadiah istimewa kepada Bung Karno Berupa mobil Chrysle Crown Imperial Mobil itu merupakan mobil yang dipakai oleh Soekarno selama berada di Saudi Arabia Lebih lanjut Dr. Soeharto mengatakan Bung Karno juga memberi pesan spiritual kepada dirinya dan didengar anggota rombongan yang lain Toh, kamu hendaknya jangan mempergunakan predikat haji Sebelum kamu betul-betul dapat mendirikan Tidak sekedar menjalankan Solat secara tertib Sebagaimana yang diperintahkan Demikian nasihat Bung Karno Al-Habib Abu Bakar bin Hasan al-Attos al-Zabidi Ulama yang dekat dengan Gusdur menyebutkan alasan Kenapa makam Bung Karno sampai saat ini ramai dikunjungi banyak orang Itu karena Presiden pertama Indonesia itu sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW Hingga saat ini makam Bung Karno di Belitar, Jawa Timur selalu ramai dikunjungi warga dari penjuru daerah Nah, pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai di sini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!